Menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pernikahan, penghulu memiliki risiko besar tertular virus COVID-19. Namun kedisiplinan diri dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi senjata utama agar tetap dapat menunaikan tugas dengan amanah di tengah pandemi. Penghulu garda terdepan di Kementerian Agama yang melayani masyarakat di masa pandemi virus COVID-19. Penghulu tak dapat diwakilkan. Ia harus bertemu dan melakukan kontak fisik saat menjalankan tugasnya menikahkan pasangan calon pengantin. Agar tak terpapar virus COVID-19, syarif seorang penghulu di Pamulang Tangkerang Selatan, Banten, selalu menyiapkan masker, saru tangan, hingga cairan pencuci tangan saat akan bertugas. Selama masa pandemi ini, syarif masih menikahkan sedikitnya lima pasangan pengantin setiap minggu. Karena di dalam Kementerian Agama itu tidak diperkenankan adanya pernikahan secara daring. Misalkan walinya di sini, pengantinnya di mana, penghulunya di kantor gitu ya. Secara daring, itu tidak diperkenankan. Oleh karena, ya bismillah sajalah, yang penting tadi, kita disiplin. Disiplin dengan protokol COVID-19 itu saja. Dan berani untuk menegakkan kedisiplinan itu. Di tengah pandemi COVID-19, penghulu juga dituntut mengatur prosesi pernikahan agar protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik. Seperti, penghulu harus mengawasi jumlah orang saat akad nikah. Tidak boleh lebih dari 10 orang. Calon pengantin wajib mengenakan sarung tangan dan masker. Anggota keluarga yang mengikuti proses akad wajib mencuci tangan juga mengenakan masker. Bagi yang melaksanakan akad nikah di luar KUA, ruangan prosesi akad nikah harus di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat. Rasanya sih deg-degan, cuma kan kita mengikuti arahan dari pemerintah untuk selalu cuci tangan, disediainan sanitizer, pakai masker. Menurut saya sudah cukup baik sih kalau dari pelayan KUA-nya, mereka juga melakukan protokol kesehatannya, kayak pakai masker juga, terus pakai sarung tangan juga untuk melakukan hijab tadi juga sih. Disiplin mematuhi protokol kesehatan, seyogianya dapat meminimalisir acara pernikahan menjadi tempat penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Nila, Etty, Edmond, dan Eri Rebecca, INews melaporkan.